Habis dari sini, kamu langsung pulang. Indri, kamu dengar saya ngomong. Habis dari sini, kamu pulang. Saya datang ke rumah ratu kamu. Oke, yaudah. Tapi aku maunya di sini, Mas. Secara legal, kamu masih istrinya Bapak. Gak bisa, ya. Pak, dibawa, Pak. Mas, aku gak mau, tapi Mas. Bawa aja, Pak. Sama, Pak, ya, Pak, ya. Aku maunya di sini, Ayo. Ada yang terlambatnya. Ya, Bapaknya juga sama Indri juga. Kita disqualifikasi aja. Sama-sama, Pak. Pak, ya. It's okay, Pak. Ini kan sama-sama keluar. Aku ngerasain seperti apa yang ngerasakan sama Roy ya. Semuanya tuh auranya gak enak banget. Mulai dari... Adam. Adam, terus ada Indri sama Mia. Kenapa gak enak semua, semuanya lain. Apalagi tanggungan dengan Bapak Randy yang masuk ke sini. Nah, di sini saya mau ngerasain apa sih yang dirasakan oleh Indri ini. Saya boleh minta kain putih. Oke, Pak Vinay, silahkan. Terima kasih. Saya perlu kain putih ini memang karena putih ini sepertinya... ...menggambarkan bagaimana sih saat Indri ini mengalami sesuatu. Oke. Jadi ada hubungannya dengan kain putih. Oh, duduk saja, Pak. Oke. Boleh saya taruh di atas kepaling Indri? Indri, coba kamu rasakan... Kamu transfer energi kepada saya kalau ada kain putih yang ada di kepala kamu. Rasakan bagaimana ketika kamu menikah dengan Bapak Randy? Apa yang kamu rasakan? Aku terpaksa menikahi Mbak Randy karena utang-utang sayang. Utang orangtua sayang banyak sekali. Saya nggak mampu. Saya ingin membalas budi orangtua sayang. Saya ingin membalas budi orangtua sayang. Dan saya ingin membayar utang-utangnya. Ketika itu, Bapak Randy datang pada saya. Dia menawarkan sejumlah uang membuat bayar utang saya. Saya senang sekali. Tapi... Saya bahagia karena saya bisa membayar utang-utang saya. Tapi ternyata... Ternyata... Bapak Randy mempunyai istri. Saya mempunyai istri. Saya sakit hati sekali. Saya pikir Bapak Randy mencintai saya. Ya. Udah, udah, udah. Kamu pulang. Ayah pulang. Kamu pulang. Aku nggak mau. Nggak, ayah pulang sama dia. Indri. Kamu pulang. Mas. Mas. Ini istri saya, Mas. Ini masalah rumah tangga saya. Jangan dibawa-bawa ke acara seperti ini. Aku nggak mau pulang sama dia, Mas. Kamu tolong hargai saya, Indri. Saya sudah cukup baik membantu kamu menggul odak kamu. Kamu pulang, kan kita sudah cerai. Kamu sudah nolak kamu. Cerai apaan? Sorry, istri. Tidak, panggil akan terpasan seperti ini. Pak, saya mau tanya sama bapak. Tadi semua betul ya? Apa yang tadi sampaikan Indri melalui memorinya Vina? Betul ya? Ya. Emang Indri, saya nikahi karena memang hutang orang tua. Tapi niat saya kan membantu dia, Pak. Saya membantu rumah atau keluarga dia, hutang dia lunas. Kalau dia enggak bayar hutang sekarang, nanti kalau aku berkoin orang tuanya, mau bayar hutang di akhirat. Berapa besar hutangnya? Hutang dia sekarang bunganya aja tinggal 200 juta. Bunganya? Bunganya aja. Baru bunganya itu? Iya. Kalau yang apanya pokoknya sudah sangat lunas. Hutang itu sudah lima tahun. Tapi kenapa bunganya enggak dibayar sekalian, Pak? Oh, enggak bisa, Pak. Kita perjanjian ngomong itu yang namanya hutang itu adalah pokok. Kalau bunga itu harus ke belakangan. Jadi apa yang kata Vina tadi betul ya? Iya. Oke. Saya juga enggak pernah dikasih uang belanja sama dia, Mas. Kamu jangan ngarang, deh. Kamu bilang enggak kasih uang belanja. Memang gitu kan? Tapi itu kan potong hutang dengan orang tua kamu. Apa mau kamu? Hutang orang tua kamu enggak lulas lunas. Soal Indri, biar saya ngurusin. Hutang-utangnya biar saya ngurusin. Kau siapa? Kau cek 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 kau. Kau siapa? Anak-anak. Kau siapa? Anak-anak. Anak-anak. Ya udah, ya udah. Gini, gini. Aduh. Ini kan karena Bapak sudah terlanjur di sini, ya. Indri sama Bapak selesaiin masalah internal keluarga sendiri. Dan saya maunya, Bapak jangan bawa Indri sekarang ke rumah Bapak. Kalau Bapak gentle, Bapak laki-laki, jemput Indri di rumah orang tuanya. Oke. Tapi dia saya bawa, saya datang ke rumah orang tuanya, saya bawa dia sekarang. Karena dia juga enggak pulang-pulang ke rumah saya. Kalau saya diketemu sini, saya tinggal kan enggak mungkin, Mas. Biarkan Indri pulang ke rumah orang tuanya dulu. Selesaikan secara kekeluargaan. Dan Bapak datang ke rumah orang tuanya, saya sarankan bukan sebagai orang yang memberikan hutang. Tapi sebagai menantu. Oke. Oke? Habis dari sini kamu langsung pulang. Indri, kamu dengar saya ngomong. Habis dari sini kamu pulang, saya datang ke rumah orang tuanya. Oke, yaudah. Tapi aku maunya di sini, Mas. Secara legal, kamu masih istrinya Bapak. Enggak bisa, ya. Pak, dibawa, Pak. Mas, aku enggak mau, tapi Mas. Bawa aja, Pak. Enggak apa-apa ya, Pak. Aku maunya di sini. Ada yang kelaminnya. Bapaknya juga sama Indri juga. Kita disqualifikasi aja. Enggak apa-apa ya, Pak? Pak, ya. Itu oke, Pak. Jadi kan sama-sama keluar. Sama-sama keluar. Jadi! Udah, Pak, hati-hati, Pak. Udah, 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 udah. Udah. Oke. Saya enggak mau lagi ada yang nipu-nipu di sini, ya. Yang merasa masih punya suami sekarang keluar. Kalian berempat. Hah? Berarti sekarang, sisa satu di sini. Ya. Mia, happy. Happy banget. Kenapa? Karena itu walaupun asli. Aku rasa enggak ada saing. Oh! 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 Kudus! Ih, enggak apa-apa. Daripada lu. Pak Kren, Kak Kren. Kavina, Mia maju. Tadi kan Roy sudah bantu untuk memperlihatkan Indri, ya. Sekarang kalau Kavina, apa yang kamu lihat dari Mia ini? Bantu pencari cinta saya. Silahkan. Oke. Tadi kan aku juga bilang, ada yang aneh gitu dengan semua orang yang ada di sini. Iya. Juga Mia termasuk. Ada sesuatu yang aneh sebenarnya di. Apa yang kau tidak lihat? Ada yang aneh di sebelah. Pondok sebelah kanan ini bisa. Coba. Rasakan. Coba kamu transfer energi kepada saya. Kamu rasakan. Kamu rasakan apa yang pernah kamu rasakan. Kita akan coba bantu kamu untuk mentransfer. Mengungkap semua yang ada di dalam diri kamu. Kak Roy, Kak Robi, aku malu sebenarnya. Aku ini sebenarnya sering, sering diputusin pacar aku. dan selalu menjadi korban kekerasan. Aku sering dipukul, ditendang, ditapar, digigit sampai aku. Tapi aku gak tahu lagi bilang apa ke orang apa sih sebenarnya di badan aku ini. badan aku lungkel, lebam, lebam. Aduh, kurusan. Aku malu banget. Aku malu. Aku ingin banget pakai baju yang bisa terlihat. Tapi aku kadang malu. Aku malu sama semua orang yang ada di sini. Aku bilang sama semua orang di sini. kalau aku mutusin semua orang yang ada di sini. Aku mutusin cowok-cowok. Tapi sebenarnya, sebenarnya, sebenarnya aku yang ditinggalin. Aku malu. Aku malu, Kak Roy. Aku malu, Kak Robi. Aku malu. Semoga Adam bisa nerima aku. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Minah. Bener. Aku emang diperlihatkan, bener, sih ada bekas. Ada bekas. Di belakang, di belakang pun. Coba. Boleh diperlihatkan. Tadi saya memang merasa ada. Oh, digigit. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Bekas gigitan. Itu digigit? Iya. Sekasar itu? Astaga. Jadi setiap laki-laki yang pacaran sama kamu, pukulin kamu terus. Jadi kamu tuh selalu bilang sama teman-teman, kamu sama orang-orang, kalau kamu tuh penakluk laki-laki, supaya aku terlihat kuat, terlihat hebat. Ada hal sebenarnya enggak. Karena semua pacaran aku itu prosesin. Prosesin. Ada bagian dalam juga ya? Ada. Semua badan dalam ini, semua dipukulkan. Mas, ini kamu suka seliku ya? Tanya di tanirannya ini loh. Boleh enggak? Laki-laki yang putusin jauh. Mas, boleh enggak? Dia itu bucang. Saya janji bakal jaga dia, bakal angkasan sama dia. Mas, muntun. Saya janji tuh, Mas. Jangan bakal angkasan lagi sama dia. Jangan bakal angkasan lagi sama dia. Jangan juga tarikan muncul atur belakang yang sama. Aku janji. Jangan lepgarna dan naman pang tamat. Jangan sempat occurring sejadanya monetary belakang. Terima kasih.